Ya Bang Tunggur, kita bicara soal bui maut di SKIP yang terjadi lagi dan lagi ya, ini berarti yang kelima. Bang Tunggur sebagai pasal hukum keluarga korban, apakah pihak keluarga punya bukti baru, Bang? Terus apa yang didapatkan dari prarekonstruksi kemarin, Bang Tunggur? Terima kasih. Jadi, untuk prarekonstruksi itu kami belum mendapatkan update dari Polres Bekartal Tara. Namun, untuk dukti baru, kemarin kami membawa dukti chat di grup Taruna 66, di mana itu dari tangkapan layar dari mantan senator perwakilan baru. Isi chat tersebut itu adanya percobaan rekaya saya cerita ya. Jadi, korban dibuat seolah-olah terkena serangan jantung, lalu nanti akan disebarkan di media. Yang saya sangat sayangkan, Jumat malam itu saya menonton di salah satu link berita, itu memang sudah tersebar ya. Sehingga, sabtu pagi saya klarifikasi bahwa ini bukan serangan jantung, seperti itu. Jadi, sebenarnya ada indikasi mau direkayasa ya, Bang ya? Dibilanglah nanti si korban ini sakit dan itu terbukti dari chat yang pada akhirnya ditemukan oleh pihak keluarga, Bang ya. Itu siapa saja, Bang, di chat itu? Adakah pihak dari sekolahnya atau hanya mereka-mereka saja yang melakukan kekerasan ini? Itu chat ini. Kalau saya lihat judulnya, grup Taruna 66. Chat angkatan korban, Pak. Oh, teman-teman seangkatannya ya, Bang? Tapi saya belum bisa memastikan seperti apa. Namun, kemarin saat kami bawa chat tersebut, Pak Kanit bilang, beliau baru menerima, baru mendapatkan juga, dan itu jadi temuan baru buat Kongres Jakarta Utara. Dan akan diselidiki itu siapa-siapa saja yang menyebarkan chat itu dan apa motifnya? Ya, Bang, polisi kan sudah menetapkan satu tersangka atas nama Tegar, Bang. Kalau menurut Bang Tunggur, apakah sudah cukup atau masih ada harus tersangka lainnya, Bang, selain si Tegar ini? Kami masih sangat yakin bahwa tersangka dalam kasus ini bukan hanya Tegar. Karena dari cerita dan dari kronologi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Apolres, masih banyak yang janggal buat kami. Jadi kami masih mempertanyakan peran senior lain yang ada di toilet. Itu apa perannya? Dan sejauh mana mereka berperan di toilet tersebut. Karena kan dari rilis Apolres, itu disebutkan lima orang senior memanggil lima orang junior. Namun, kemarin kami juga berdiskusi dengan Pak Kanit. Beliau memahami hal tersebut dan beliau bilang bahwa rilis dari Apolres yang menyatakan ini pelaku Tunggur, itu masih bersifat sementara. Akan ada pengembangan-pengembangan untuk mencari potensi tersangka lain. Oleh sebab itu, kemarin siang di STIP itu ada prarekonstruksi. Bapak Kasat dan timnya datang. Dan saya lihat juga diberita bahwa ada 12 orang yang dibawa. Kami sih berharap, itu bagian dari pengembangan ya. Kami berharap peran-peran senior, khususnya lima orang itu, itu bisa terjawab. Mereka itu, empat orang itu ngapain aja sih di toilet itu. Karena dari CCTV, mbak, kalau saya dapat penjelasan dari Pak Kanit, itu hampir belasan mungkin kilir mudik itu, mondar-mandir di toilet. Karena itu pintu toilet itu terbuka. Jadi siapa aja mungkin bisa lihat. Itu juga yang perlu diperjelas ya. Maksudnya mereka mondar-mandir apa memang Nurni pengen ke toilet. Atau memang seperti apa kan. Siapa-siapa saja gitu. Itu yang perlu diperjelas. Itu sampai dengan saat ini masih belum jelas. Iya bang, kalau peran si Tegar ini bang, dalam kasusnya apakah sudah ketahuan motifnya mungkin masih di CDK ya bang? Tapi peran si Tegar ini, apakah pihak bang Tungur sudah mengetahui? Jadi teknologi yang saya dapat itu almarhum manggil teman-teman ya. Yang dalam tanda kutip kaburlah dari kegiatan pagi ke olahraga. Kebetulan almarhum ke lantai dua, lalu ketemu sama Tegar dan kawan-kawan ini. Ditegur, baru dipanggil. Nah di toilet itu dieksekusi, dipukul sampai lima kali. Saya tanya juga ke Pak Kanit, emang si Tegar ini apa sih kapasitasnya dia gitu kan. Melakukan penindakan, karena setelah saya yang menindak itu kan. Saya punya teman di STP, dia sudah lama. Apa alumni lama. Dia bilang polisi taruna yang bisa menegakkan disiplin itu, itu pun paling disuruh pusat. Saya tanya, setelah ini emang sebagai apa sih disitu? Karena kan saya ingin melihat motifnya ini sejauh mana sih? Apa memang ada masalah pribadi mereka ini atau seperti apa? Laporan dari Pak Kanit bilang, Tegar ini punya pangkat lah di kampus itu. Dan kom air atau apa-apa gitu. Itu yang bikin dia jadi merasa berhak buat menindak junior-junior yang salah. Bang Tunggur, tadi kan dibilangin banyak juga informasi dari Pak Kanit yang disampaikan kepada kuasa hukum korban. Tapi dari awal kasus ini bergulir, menurut Bang Tunggur apakah sudah cukup transparan, Bang? Atau ada pihak-pihak lain yang terindikasi, ingin menutupi detail dari kasus-kasus ini, Bang? Pertama mungkin kami apresiasi ya, itu nggak lama langsung penutupan tersangka. Cuman kami agak terganggu dengan pernyataan Pak Pak Torres yang bilang ini pelaku tunggal. Itu sebabnya kami klarifikasi besoknya. Karena kalau memang toh ini langsung pelaku tunggal, menurut saya terlalu terburu-buru. Terlalu cepat menyimpulkan, saya banyak berdiskusi dengan banyak orang dan teman-teman wartawan. Nggak ada yang percaya ini pelaku tunggal. Dan saya juga nonton secara satu berita guru besar UI itu menyatakan, kalau ini memang motifnya senioritas, nggak mungkin ada satu lawan satu tunggal. Pasti ada keterlibatan senior lain. Apalagi Pak Pak Torres bilang, yang manggil lima orang senior. Itu bakalan tetap kita kejar sampai memang ada kepastian. Kalau memang toh ujungnya memang setegar satu orang, kami butuh penjelasan yang detail, yang masuk akal. Kenapa cuma setegar? Ya Bang Tungur, tadi Bang Tungur juga sudah bilang di CCTV ada banyak orang yang mandar-mandir ke toilet, yang belum diketahui perannya apa, apakah benar ingin ke toilet, apakah ikut dalam peristiwa ini. Tapi dari CCTV yang beredar, Bang, dan kita banyak nonton dan membaca, di tiap hari siang, ketika kutu dibopong dalam keadaan sudah tidak sadar, katanya, apakah pihak kutu sudah mendapatkan penjelasan soal CCTV itu, Bang? Belum, belum. Jadi memang CCTV yang memperlihatkan kutu dibopong itu memang kan sudah ramai. Di Facebook juga sudah ramai. Sampai dengan saat ini saya belum mendapat penjelasan apa-apa terkait itu. Tapi saya berharap itu jadi, apa ya, warning lah buat orang yang mau coba-coba di perkara ini. Karena kan memang sudah tidak ada yang harus ditutup-tutupin lagi ya. Itu kan tidak kelihatan siapa yang gotong. Kenapa dia bisa tiba-tiba di situ buat ngegotong korban. Apa ada yang teriak dulu atau seperti apa, itu kan tidak ada di rilis katoris. Jadi saya berharap penjelasan yang detail. Tapi begini, Bang. Dengan adanya perarekan kemarin dari Pakasat dan Penyitwi, itu saya berharap, sekali lagi ya, saya berharap itu memang bagian dari pengembangan. Itu bagian dari mencari potensi pelaku lain. Itu aja sih. Kalau memang benar seperti itu, kalau memang benar seperti itu, kami cukup mengapresiasi sih. Berarti kan memang keinginan keluarga untuk adanya keadilan itu semakin nyata. Ya, Bang Dungur, kasus yang dialami Putu ini jadi salah satu aja, Bang, dari kasus yang terjadi di STP. Sudah empat kali sebuah menjadi 2018, 2008, 2015, dan 2017, Bang. Dari penyelana, Bang, kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi sampai kasus ini bertulang? Apakah ada pembiaran? Apakah ada kelalaian? Atau memang sudah budayanya seperti yang berikut sulat ini? Pertayaran, Bang. Ini kan sebenarnya kasus sudah berulang. Rektor juga bilang, sudah tidak ada perpulauan. Terus CCTV sudah di mana-mana. Saya punya rekan di STP, Alumi, dia bilang kalau zaman dulu tidak ada CCTV di lorong, jadi dipukulkan di sebarang tempat bisa. Kalau sekarang kan lebih ketat, CCTV di mana-mana. Cuma ternyata, masih lebih pinter senior-senior itu ternyata, jadi dibawanya ke toilet yang tidak mungkin ada CCTV. Cuma, saya juga menyayangkan ya, maksudnya, harusnya sih bukan sekedar CCTV ya, harusnya ada pengawasan. Karena yang saya dapatkan, infonya kamar mandi itu terbuka. itu lama kejadiannya. Pasti tidak ada yang lewat sih. Buruk ya, siapa? OBE, siapa? Senior tingkat 3, senior tingkat 4, atau yang siapa? Apa mereka memang ngebiarin aja? Memang apa itu sudah hal yang biasa? Saya belum tahu ya. Cuma maksud saya, memang banyak hal yang harus dibenahi oleh STP. Khususnya, tentang hirarki atau struktur di kepangkatan di sekolah kedinasan sih, menurut saya enggak perlu lah. Kalau itu diartikan positif, misalnya tingkat 1 harus menghormati tingkat 2, itu oke lah. Cuma kalau dimaknainya negatif, tingkat 2 boleh semena-mena, tingkat 1 boleh asal cukul itu, itu salah kapan. Ini kan bukan militer, mereka juga enggak jadi tentara juga, enggak jadi petarung juga. Jadi, enggak perlu lah. Menurut saya sih enggak perlu. Oke. Bang, untuk tema kita hari ini, mau di STP lagi dan lagi? saya khususnya untuk kasus yang sedang saya tanggungi sebagai kuasa hukum keluarga korban, saya berharap, masih tetap berharap, kepada Prores Jakarta Utara, agar tetap transparan, dan bisa memproses ini seadil-adilnya ya, dan sekerang-kerang. Untuk STP juga saya masih sangat berharap, itikat baik untuk membantu Prores Jakarta Utara. karena mau bagaimanapun, ini terjadi di lingkungan sekolah, bukti itu adanya di sekolah, saksi-saksi itu sudah pasti taruna, enggak mungkin orang lain, taruna-taruna, lingkas angkatan itu pasti jadi saksi utama. Oleh sebab itu, STP punya peran penting dalam membongkar perkara ini. Jadi saya mengambil kepada Prores dan STP untuk bisa bersinergia. Terkait dengan investigasi Kemenhub, kami masih menunggu bagaimana hasilnya, kalau memang ada kebuatan baru, kami akan pikirkan langkah hukum berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Bang Tumpur Aritonang, Kuasa Hukum Keluarga Korban sudah bergabung di JETKOM hari ini. Bang Tumpur, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Baik Sobat Metkom, itu tadi perbincangan kita tentang bullying maut di STP lagi dan lagi. Kita berharap ada penanganan yang lebih transparan seperti yang tadi Bang Tumpur Tumpur. Tomar ini saya Gita Paradina dari Bang Tumpur. Salam sehat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.